Pemirsa puluhan rumah warga di Tulungagung rusak terdampak angin kencang. Kerusakan rata-rata menimpa bagian atap bangunan. Masyarakat diimbau untuk tetap waspada karena cuaca ekstrim masih berpotensi terjadi hingga awal Februari mendatang. Bupati Tulungagung, Mariato Birowo meninjau rumah-rumah warga di desa Sukorejo, kecamatan Karangrejo, yang rusak akibat terjangan angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang yang terjadi pada seni sore mengakibatkan sedikitnya 60 rumah warga yang tersebar di beberapa desa mengalami kerusakan. Kerusakan rata-rata menimpa atap bangunan dengan tingkat kerusakan ringan hingga sedang. Kerusakan paling parah menimpa rumah milik Rohmat. Separuh bangunan rumah warga desa Sukorejo tersebut teroboh akibat tertimpa pohon jati yang tumbang. Ini aduk puting beliung kemarin, sehingga kami, tiga pilar, ya ya Pak Abu, Pak Kapolres, dan Pak Dantip diwakili oleh Pak Kapolres ini, dimana bahwa kemarin ketika terjadi musim penghujan yang cukup beras dan disertai dengan angin beliung, maka menimpa desa Sukorejo, Kecamatan Karangjo ini, dan desa yang lain, beberapa desa yang lain. Namun kelihatan yang terparah adalah di desa Sukorejo sini, lebih kurang di sini 40, sedangkan yang lain itu tercatat hanya 11, 11. Terusakan apa saja? Kerusakan pasti atap, namanya angin itu kan bertiupnya dari atas. Pasti yang kena adalah masalah atap. Sementara itu, Kabit Pencegahan dan Kesiap-siagaan Bencana BPBD Tulunganggung, Deddy Eka Purnama mengimbau agar masyarakat tetap waspada. Berdasar surat dari BMKG, cuaca ekstrim hujan deras disertai angin kencang masih berpotensi terjadi hingga awal Februari mendatang. Surat edaran dari BMKG dan Kementerian Negeri, surat edaran perkiraan cuaca untuk sekian meteorologi ini sampai awal ke-2 hari. Jadi akhir-akhir, akhir Januari sampai dengan awal Februari. Untuk perakiraan, itu perkiraan dari BMKG. Jadi saya perlu diwaspadai apabila ada hujan lebat dan angin, karena untuk wilayah-wilayah sekarang petanya sudah berubah, karena perubahan iklim untuk peta pencananya. Daerah rawan di Tulang Pusupriya atau berapa? Daerah rawan untuk daerah rawan potensi angin kencang itu daerah besi selatan seperti Bandung, kemudian Campur, kalau Pak El. Saat ini petugas terus melakukan pendataan berkaitan dengan bentuk bantuan yang akan diberikan pada warga terdampak. Agus Badan, JTV, Tulungagung